Salam Dhamme Indonesia. Pagi hari ini, kita akan bincang-bincang dengan Bu Doktor, Dr. Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Suryono, akan didampingi oleh bersama Pak Indra, Prof. Indra Bastian. Kami berdua akan bersama-sama berbincang-bincang dengan kalau boleh saya panggil dengan panggilan di Jogja, Bu, ya. Bufat, gitu, Bu, ya. Prof. Indra kok familiar sekali sama Bufat, ya kan? Jadi, Bufat, nampaknya kita ingin, Bufat ini satu legenda dari fakultas di kedokteran ini luar biasa. Jadi, yang pertama adalah Bufat menjadi seorang researcher. Berangkat dari karir researcher, walaupun aktif di sosial. Riset klinis banyak sekali. Kemudian, Bu, Bufat juga luar biasa setelah itu menginjak jadi, tiba-tiba menjadi man-case, gitu. Dan pada waktu Bu, Bufat jadi man-case, itu luar biasa karena prestasinya yang luar biasa, banyak orang ingin Bu, Bufat jadi wapres. Wapres. Ya, luar, ya. Jadi, ini kan satu hal yang fenomenal buat teman-teman di kedokteran, gitu. Ya, betul ya, Prof, ya. Prof, tanya, Prof. Ngomong-ngomong, Bufat itu asli dari mana? Bufat dari mana, Bufat? Dan bagaimana bisa sampai ke Jogja pada waktu itu, Bufat? Dari Solos, terus sekolah di Jogja. Jogja, waktu dokter, saya lulus dari Kejahmada. Oh, betul. Saya alumni. Makanya saya, begitu, bu, dari, apa, media UGM, ingin, Nah, itu saya terus, oh iya, saya enggak bisa nolak, karena itu almamanter saya. Nah, Monggo, Prof Indra, kalau mau dimulai bincang dengan apa, Bu Siti Fadila. Jadi, Bu, melihat pengalaman setelah sekitar 30-40 tahun, 50 tahun malahan, Bu, ya, setelah lulus dari Jogja, kalau Ibu melihat, Bu, apa yang harusnya, kompetensi apa sebagai seorang mahasiswa fakultas kedokteran itu yang harus dipelajari selama sekolah, Ibu, bisa harus, ya, Bu. Selain pada ilmu-ilmu yang memang sudah mainstream-nya, adakah hal-hal lain yang harus dipelajari, Bu? Kalau tentang ilmu kedokterannya kan sudah ada, ya. Sudah ada ilmu pengetahuan bagaimana sesuatu menjadi dokter. Tapi sekarang, menjadi dokter sekarang harus ditambahin, dibekelin tentang politik kesehatan. politik kesehatan, tentang bioweapon, tentang bioterorism, bagaimana kita bisa mengenalinya. Karena ini untuk ke depan, itu yang akan kita hadapi. Perang tidak perlu pakai nuklir, perang tidak perlu pakai mesiu yang mahal-mahal, perang pakai virus saja murah sekali. Ini menarik ini. Perang pakai virus, ya kan begitu. Maksudnya bagaimana, Bu Siti Batila? Apanya? Bisa perang dengan menggunakan apa, misalnya senjata biologi seperti apa tadi, menggunakan virus? padahal dokternya bonggung semua. Apa ini? Apa yang dikatakan oleh WHO langsung di taklit ini, langsung dipercaya penuh. Ini virusnya menyebar, bisa lewat mata, bisa lewat mana, lewat mata. Nah, karena dokter-dokter tidak menguasai itu dengan baik. Dan tidak ada pelajaran yang baik tentang itu. Borok-borok dokter atau Pak sangat jarang orang-orang kita yang pendidikannya tinggi-tinggi untuk mengatakan itu. Saya pun kalau mengatakan itu banyak orang yang skeptis, skeptis banget. Masuk iyo sih. Kalau saya sih mengalami sendiri, melihat sendiri. Jadi ya pasti percaya. Nah, itu dokter mesti harus dibekali ilmu pengetahuan politik kesehatan, kemudian dengan senjata biologi. Karena kesehatan tidak kesehatan. Kalau dokternya tidak tahu dikirainya penyakit. Terus padahal menularnya tidak cocok dengan kemampuan virus itu menularkan. Dianggap penyakit, diubati. Penyakit, diubati. Padahal ditembakin misalkan ditaburin orang. Nah, seperti mempah bahan yang bocor. Kalau tidak tahu, tidak akan terselesaikan. Bu, saya 20 tahun lebih saya mengajar di IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Bersama teman-teman kedokteran, kita mengembangkan IKM. Ini pertama saya dengar kata politik kesehatan. Jadi, agak aneh juga, Bu, ya. Memang itu politik kesehatan itu selama ini kita ditabuh, ditabuhkan, dibutakan. Makanya di luar negeri itu banyak menteri, menteri kesehatan yang bukan dokter. Yang sekarang Pak Jokowi ini dulu. Jadi, supaya tidak mengerti ilmu kedokteran. Nah, WHO itu ngopeningnya eselon satu ke bawah. Dikurujukin secara teknik apa maunya mereka. Nah, itu yang rata berbahaya. Menteri itu hanya hai-hai aja enggak terlalu tahu. Yang tahu persis eselon satu. eselon dua. Jadi, pada waktu saya berjuang di WHO itu, ya saya maksudnya berjalan sendiri gitu. Hampir meninggalkan apa ya, pakem. Meninggalkan pakem. Karena saya menteri yang tahu tentang virus. Saya menteri yang tahu tentang vaksin. Jadi, saya bisa membuka kedok mereka. Kalau menterinya tidak tahu yang tidak akan bisa. Menterinya tidak akan tahu, tidak pernah menyaka. Kalau dia dinakalin, misalkan. Menterinya tidak tahu, ya enggak. Gerti, kalau ditipu. Padahal banyak tipu-tipuan di dunia sana. yang sepertinya itu mulus-mulus saja. Nah, itu kalau tidak dari awal kita bekelin tentang politik kesehatan. Apalagi sekarang kesehatan itu ternyata lebih penting daripada ekonomi. Yang bisa mengajukan ekonomi justru kesehatan. kalau orang sehat, kesehatannya ada masalah, ekonominya pasti bagus. Enggak ada kesehatannya ambruk, ekonominya bagus, enggak ada. Nah, itu untuk orang normal, untuk negara normal. Jadi, kesehatan itu penting sekali. Harus tahu tentang politik kesehatan. Di luar sana sudah berpolitik terus. WHO itu politik. Kalau menurut Bu Fadilah, Menteri yang bagus itu memahami substansi keilmuan atau hanya sekedar politiknya. Seperti sekarang kalau tidak salah Menteri Kesehatannya bukan seorang dokter ya, Prof Indra. Ya, betul. Bagaimana Bu Siti Fadilah kalau menurut Bu Siti? Substansi saya menurut saya Menteri harus paling penting mengetahui tentang substansi lebih dari birokratnya. Substansi itu harus di tangan kanan manajerial di tangan di kiri. Soal manajerial kita bisa sewa orang sama manajerial soalannya begini-begini tapi substansi yang kita memang menguasai. Kalau kita tidak menguasai substansi kita tidak akan bisa memanajer dengan baik. Keliru-keliru kalau substansi ini masih berkembang dengan riset yang begitu banyak. Saya membaca sempat riset riset ibu banyak sekali ibu lebih dari 30 paper ibu ibu yang mestinya lebih jauh lebih itu begitu 30 paper saya berhenti menuliskan di situ lagi tapi masih terus meneliti sebetulnya masih saya memang jadi ibu karena ibu ini saya melakukan kami berdua melakukan risetnya banyak sekali riset sehingga mohon maaf ibu kami berpikir sangat produktif tapi masih sempat ngurusi Muhammadiyah masih ngurusi keluarga wah luar biasa apalagi hidup di Jakarta yang jarak itu waktunya panjang nah itu jadi kami ingin tanya dari riset yang mana atau dari event yang mana akhirnya ibu mengatakan wah ini politik ini politik kesehatan penting ibu mulai merabak adanya masuknya era politik kesehatan apa arti politik politik itu polisi jadi kalau saya membuat perlitian itu selalu untuk rakyat banyak kepinginnya yang berguna untuk rakyat banyak yang sangat penelitian saya yang saya sangat ini kan adalah tentang ikan lemuru jadi saya menemukan ikan lemuru di Banyuwangi disana Banyuwangi sampai ke Bali disana banyak sekali ikan yang pada pada saat-saat tertentu itu melimpah ruah di pantai sampai orang itu sampai pada pada enggak cuy yang sangking melimpah ruah tinggal ngambil kayak di surga saja wah pasti itu ada sesuatu dan kebetulan saya itu sedang mencari Tuhan memberikan ikan di Eskimo yang bisa mencegah penyakit jantung masa Allah tidak memberikan di wilayah kami kemudian saya cari dan kemudian saya melihat ikan lemur itu dan ternyata ikan lemur itu ternyata kalau melihat dari bentuknya itu seperti salam sangat mungkin isinya adalah omega 3 dan kemudian saya teliti dan ternyata berisi betul omega 3 dan setelah saya tahu maka saya ambil sekian ton ikan dandung saya perus saya bikin tadi minyak dan saya cobakan pada manusia waktu itu manusia yang saya coba itu ini kan minyak ikan jadi bukan hal yang ini ya tadi bukan hal yang berbahaya jadi saya cobakan pada orang-orang sehat ternyata kolesterolnya turun ternyata ada perubahan daripada lipit nah disitulah saya pertama kali menemukan dan kemudian itu S1 saya S2 saya nah kemudian saya terus menepun terus tentang asam lemak yang ada di ikan tersebut yang ternyata bisa meningkatkan kekuatan dari sel-sel otot jantung jadi kalau orang yang asam lemak omega 3 nya itu cukup di dalam darah maka kalau terkena serangan jantung maka dia tidak akan terlalu parah dibandingkan dengan orang yang tidak makan itu perlitian saya berikutnya berikutnya terus jadi memang saya mencari dan mencari bagaimana caranya menyelamatkan orang dari sakit jantung karena sakit jantung itu mahal sekali dan hampir tidak ada ubatnya sampai sekarang terus kemudian penelitian saya yang gagal karena saya jadi menteri itu adalah saya melihat saya suka nongkrong di mana itu di pinggir sungai saya lihat suatu komunitas yang tidak punya rumah jadi rumah rumahnya itu rumah apa namanya rumah kayak rumah kardus gitu rumah biak-biak gitu gak punya dapur kan jadi mereka makan makan yang kureng-kurengan nah disitu jadi pada suatu hari saya punya pasien infatmeokar yang mestinya bayangan dulu itu infatmeokar orang yang pejabat-pejabat tinggi yang makannya enak-enak gitu kok ini tukang sapu rumahnya di mana rumahnya di pinggir sungai itu maka saya sama sopir saya anterin ke sana atau diim saja di situ lihat oh mereka makan ternyata pakai makanan orang-orang yang nggoreng minyaknya hitam itu mereka makannya itu nah terus kemudian saya pengen ini kalau rakyat kecil disuruh sakit jantung mereka akan menghabiskan uang mereka gak punya uang kalau gak punya uang pemerintah juga akan habis uang itu saja maka saya pengen bikin vaksin supaya tidak sakit jantung gitu wah itu luar biasa riset tentang jantung sampai ibu meneliti vaksin jantung di dalam pertemuannya ibu bisa melakukan interpretasi bagaimana komunitas itu dikelola sehingga kebijakan itu bisa diambil ibu berarti ibu punya sense politik sejak muda ibu ibu berorganisasi di mana kok sense politik ketika melakukan analisa analisa temuan itu bisa berkembang ke sosial politik ya ibu menurut saya dengan cara setelah dokter saya yang dapat dokter tahun 96 sudah dokter nah itu setelah itu cara berpikir dokter seharusnya itu sama sama semua bahwa dalam menyimpulkan sesuatu harus mempunyai fakta yang jelas fakta yang jelas kemudian jadi bisa mengidentifikasi masalah dengan betul setelah bisa mengidentifikasi masalah dengan betul maka dia akan bisa menganalisa dan kemudian dia akan bisa memberi jawaban masalah tersebut dengan suatu metodologi yang dia tentukan nah itu jalan pikiran seorang dokter itu harus begitu lah saya berpikir itulah yang saya pakai untuk ketika saya menerima dan ternyata yang saya hadapi itu adalah politik politik internasional yang yang sudah sangat baku dan sangat pasti menang gitu tapi saya berusaha siapa tahu kita bisa merubah dan ternyata bisa gitu mungkin mereka juga kaget ada orang yang melawan selama seratusan tahun gak ada orang yang melawan tiba-tiba ada orang yang melawan dan saya melawannya pakai ilmu mereka pakai substansi mereka jadi tidak ngarang melawannya gak pakai huah-hah gak pakai huri-huri gak pakai gini tidak pakai demo kita melawan itu harus pakai ilmu jadi mereka kalau begitu ilmu mereka akan bisa jampang mengerti dan mereka tidak malu untuk mundur nah itu itu bu satu pengalaman yang luar biasa dibandingkan sekarang ketika masa SARS flu burung itu ya ibu kenapa pada saat itu ibu segera saja memasukkan pada posisi bahwa ini perlawanan publik tidak ada kaitan dengan swasta ubat-ubat anu produksi produksi dan sebagainya proses mekanisme pengobatan melalui perusahaan-perusahaan tapi ibu langsung mengatakan ini darurat dan harus ada dana darurat ini soal kepublikan itu langkah itu bisa muncul bagaimana bu pada saat itu satu saya tidak mau ditekan oleh orang manapun juga oleh kekuatan dari luar misalkan dari WHO kemudian jadi saya selalu menganggap WHO itu baik makanya saya selalu membetulkan menurut saya tidak betul padahal dia memang disengaja sebetulnya yang saya perjuangkan adalah keadilan jadi waktu itu mereka membuat satu sistem kalau ada yang sakit spesimennya jadi ada yang sakit ada yang mati biasanya sehari dua hari mati tidak sampai seminggu pulang minggu sehari dua hari mati karena buah nasib banget dan buah pulung di Indonesia itu yang terganas diantara halimain satu halimain satu yang lain halimain satu strain Indonesia berbeda dengan halimain satu strain Vietnam nah dari situ saya sudah mengamati masa saya cari obat untuk layak saya katanya sudah habis loh WHO ini sembrono nah sampai aku kerjanya masih ini kan mendistribusikan obat untuk negara yang paling menderita masa kami flu dihabisin sama Amerika sama Jepang sama negara-negara yang berduet borong semua kami flu yang negara terkena flu beneran malah gak dapat kami flu wah itu mulai-mulai saya mulai berpikir nah kalau gitu label dari pandemi flu burung dipakai untuk perdagangan mereka dan termasuk Amerika beli gitu ya saya juga heran Amerika beli Jepang beli akhirnya saya teriak-teriak lah kamu itu WHO itu tugasnya apa saya akan ngatur yang negara masuk boleh dibeli tapi negara yang terkena harus mendapat prioritas nah itu mulai saya mulai curiga dan kemudian ada orang yang orang kulit sebuah vaksin ke saya bu ini vaksin mana ada vaksin orang pandemi masih jalan kalau pandemi masih jalan itu kan gak boleh divaksin karena virus kita masih terus bermutasi lah kalau yang dibikin adalah virus A kemudian mutasi-mutasi-mutasi sampai virus A Z A 200 udah mutasi 200 kali kan pasti berbeda dengan A yang mulai nah gimana kok pakai vaksin kamu pakai virusnya siapa saya pakai virusnya Vietnam oh no kalau aku mau vaksin aku bikin dari virusku sendiri gitu saya gak mau saya menulai dan saya kemudian berjuang kan itu ada di buku saya nanti Anda pasti harus beli buku saya ya Ibu ini menarik sekali pemerintah Indonesia pada yang sekaat ini pandemik yang kali ini justru buru-buru beli vaksin ya pada kita tuh baru-buru beli vaksin bahkan vaksin yang kita masukkan pertama kali itu masih ada labelnya emergency use only artinya belum matang masih tahap tiga belum sampai tahap empat tapi dimasukkan dulu untuk dalam rangka katakanlah menenangkan atau apalah ya dalam hatian ini menurut Ibu kalau melihat pengalaman ini apakah pada saat awal itu rangka pikir seperti Ibu dalam politik kesehatan ini tidak terbaca Bu sebetulnya Bu Bapak itu tanya lu dulu apakah pikirannya mereka saya gak tahu pikirannya mereka kayak apa kenapa yang dipilih itu kita gak tahu semua gak tahu rakyat gak tahu malah kalau saya waktu itu saya berpikir kenapa yang dipilih Sinovac kenapa kan banyak macam kenapa yang dipilih harusnya ada reasoning bahwa ini yang paling cocok dengan Indonesia karena virusnya virus Wuhan misalkan gitu tuh gak ada keterangan itu gak ada sampai sekarang jadi menurut Ibu logika dibalik pengambilan keputusan-keputusan yang ada pada waktu di awal ini di awal ya Ibu ya rasionalitas politik walaupun medisnya gak nyambung ya Ibu ya kurang tepat gitu i ya gak tahu ya tapi ya saya lihat karena kalau percaya banget bahwa oh disuruh pakai vaksin oleh WHO ayo kita beli vaksin disuruh begini sama WHO ayo kita begini gitu gak ada gak ada mempertanyakan gak ada pertanyaan jadi memang terus langsung dikerjakan gitu nah saya gak tahu kenapa begitu jadi Ibu kalau begitu ketika kita melihat ini berarti satu ya ahli virus tentunya harus ada di tim ya dan berikutnya berkomunikasi dengan seseorang yang ada dalam pahap tentang politik kesehatan tentang pemetaan melakukan pemetaan masalah yang terjadi komandanya atau pemimpinnya itu harus tahu persis substansi substansi dimana posisioning virologi manusia dimana posisioning virologi hewan jangan salah harus ada dokter hewan di antara di grup itu dan kemudian ada juga dokter klinis yang menangani pengobatan sesuai dengan ilmu kita bukan didikti dari sana nah itu mestinya begitu tapi tetap yang mengerti substansi itu yang harus memimpin kalau memimpin tidak tahu substansi ya berantakan berantakan ibu Siti dulu waktu zaman flu burung ibu Siti sebagai menteri itu membuat kebijakan sangat tepat sekali artinya tidak sempat di Indonesia itu meluas seperti covid-19 kalau menurut ibu Siti apakah di dalam penanganan covid-19 itu harus identik sebagaimana kebijakan yang pernah ibu Siti fadilah lakukan atau laksanakan kalau teknisnya tidak harus identik tapi pemikirannya itu harusnya identik waktu saya menghadapi flu burung saya menghadapi itu sebagai perang ada orang yang akan mentelakakan negara saya gitu dan saya pas pada apapun juga apa yang dikatakan mereka saya cek si WHO mengatakan bahwa menular dari ayam ke manusia aku gak aku gak percaya maka terus saya panggil dokter hewan tolong kamu periksa bagaimana caranya tahu bahwa ayam ini tidak menular manusia gampang gampang tinggal dilihat aja hari main satu ayam itu ada reseptornya gak manusia dan ternyata gak ada nah itu dokter hewan wah saya langsung makan ayam di televisi karena pedagang ayam semua nangis bahwa ayamnya tidak ragu saya harus menghidupkan ekonomi mereka saya sampai makan di depan televisi tuh bu menteri makan ayam gak apa-apa karena waktu itu pernah terjadi orang takut makan ayam itu saya buktikan saya tidak percaya dengan mereka demikian juga yang manusia human to human transmission saya juga buktikan bahwa ternyata tidak ada kalau itu tidak ada you gak boleh mengatakan kami ini epicentrum pandemik kita mau dijadikan epicentrum pandemik waktu itu dengan bukti bukti yang valid dan apa namanya sangat sangat pas atau valid valid itu definite bukti definite bahwa apa yang dikatakan WHO itu tidak betul maka WHO mundur WHO juga juga supportive ya kalau salah ya aku insya Allah dia mundur tapi kalau yang dihadapi itu gak ngerti gak ngerti apa kita mesti dider terus sampai maunya mereka tercapai nah itu oke kalau menurut Bu Siti ya kira-kira untuk penanganan COVID-19 ini ya strateginya bagaimana Bu Siti kalau dulu kan apa flu burung itu dikaitkan dengan ayam ya melibatkan dokter hewan terus bagaimana pemeriksaan ayam dan seterusnya nah kalau ini COVID-19 ya ini medianya kita gak tahu persis manusia yang jelas yang membawa ya dari mana dari satu tempat ke tempat yang lain ya ini strateginya bagaimana Bu Siti itu kan pengetahuan apa yang ada ketahui belum tentu apa yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya COVID-19 agak susah ya saya ngomong di sini saya bukannya saya saya ini kan pura-pura kita aja ya saya gak nyalahin pemerintah menurut saya nomor satu kita harus kelirikan dulu satu ini pandemik beneran atau atau alami atau pandemik bijinan manusia atau bioweapon itu di dalam literatur itu sebetulnya ada semua itu tanda-tandanya kalau bioweapon begini kalau pandemik begitu begitu banyak tanda-tandanya dan ini pun juga bisa dianalisa dengan forensik terhadap virusnya dan sebagainya kalau kita menentukan itu oh ini pandemi alami maka caranya mengatasi ya seperti yang sekarang ini oke deh dengan dengan PSBB dengan PKM dengan PKM darurat kemudian ada tracing ada teman saya agak beda kalau kalau saya tracing itu tidak usah banyak-banyak tracing itu orang yang benar-benar terkena gejala karena konteks dengan orang sakit nah itu tracingnya begitu karena semakin banyak tracingnya akan semakin banyak ditemukan padahal dia tidak terlalu sakit nah kalau saya ya jadi kalau ini pandemi asli pemerintah itu sudah betul cuman ini kalau pandeminya bukan pandemik yang alami ini adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh satu kelompok bukan negara ya bukan negara Amerika dan China itu pun adalah korban jadi menurut saya ada suatu power yang kita tidak tahu yang menjalankan outbreak ini atau pandemik ini saya tidak mempunyai karena tidak mempunyai mestinya harus diteliti diteliti virusnya begitu dari outbreak kita teliti virusnya dari mana mau kemana bentuknya seperti apa benar-benar benar-benar seperti itu itu lah kalau ini pandemik alami maka bisa kita hitung oke jadi kalau terjadi pandemi secara alami maka PPKM ini bisa dikatakan sebagai solusi yang efektif gitu ya ya kalau pandemi yang biasa yang alami yang kalau nular itu bisa diurut nah ini nularnya kan gak bisa diurut tiba-tiba Jakarta jebluk tiba-tiba kutu jebluk tiba-tiba bakalan jebluk lah itu apa itu kayak gitu kenapa ada di literatur dan gitu bu ada satu hal yang berbeda ketika dulu ibu menjabat sebagai main guest dengan presidennya Pak SBI adalah ibu betul-betul leading ya bu pada waktu itu ya leading sebagai kepemimpinannya ada di kementerian kesehatan dalam menangani virus SARS itu kepemimpinannya betul-betul ada di kementerian kesehatan iya betul tapi sekarang di dalam era pandemik ini kepemimpinannya tidak ada di kesehatan ya tidak ada di kesehatan tetapi malahan ada di investasi dan ekonomi ya bu ya terus saya ingin mengatakan dari pengalaman ibu pada waktu ibu menangani bersama Pak SBI tentunya ibu caranya menyampaikan ke Pak SBI pada waktu itu bagaimana bu bahwa ini cara penanganannya haruslah dengan langkah-langkah kepublikan dengan kemandian nasional harus dilihat dan Pak SBI pada waktu itu 100% berdukung ibu gimana itu caranya satu Pak SBI juga punya Komnas jadi itu untuk memutuskan hal-hal yang nasional yang sangat penting misalkan Pak ini harus bikin rumah sakit khusus untuk purung-purung 100 biji daerahnya mana ini misalkan begitu itu itu rapat-rapat tingkat tingginya begitu tapi di dalam cara saya menangani Pak SBI itu tuturi handayani lana orang juga itu perso tuturi handayani jadi dia kalau dia gak ngerti ya saya dipanggil kenapa kamu bikin itu itu karena gini-gini oh ya teruskan nah pada suatu hari Pak siapa namanya Pak SBI itu memanggil saya dengan wajah yang serem begitu ya positif bagaimana itu di CNN sudah disiarkan bahwa ada human to human transmission di Indonesia ibu tahu gak nanti kalau kita jadi epicenter itu kita di embargo kita habis ibu saya tahu Pak apa saya harus ke PBB Bapak SPY begitu dan saya bilang jangan dulu Pak Bapak kan punya menteri saya saya maju dulu kalau saya gagal baru Bapak yang masuk nah kemudian saya yang maju mereka menyimpulkan ada satu kasus delapan orang yang terkena puluh puluh tujuh orang mati di Kaban Zahid Tanah Karu kalau gak salah nah di Tanah Karu itu ada delapan orang sakit yang masih saudara-saudaranya gitu kemudian mati tujuh WHO dengan gagahnya membawa 10 epidemi internasional datang dan mengatakan itu lho buktinya ada delapan orang tujuh mati itu pasti ada penurunan dari human tujuh dan apa jawaban saya saya tidak menjawab saya meneliti virus yang digabatkan saya itu diteliti oleh virus manusia yang cukup terkenal dan ya Pak bisa gak cari reseptornya ada apa gak bisa bu bisa tapi jadinya kapan besok jangan besok itu harus sudah jadi waduh kalau gitu gak tidur ya aku temenin deh saya tungguin semalamnya jadi akhirnya ditarik dan ternyata tidak ditemukan reseptor human tujuh mati saya bilang yuk ini lu tidak ada reseptornya kau yuk mengatakan menular itu bagaimana masih 100 orang mati 99 orang kalau tidak menular ya tidak menular bisa aja mati bareng bareng nah gitu nah itu nah itulah padahal yang tidak boleh adalah human to human transmission dan selesailah CNN menarik ceritanya dan kemudian WHO mundur teratur dan kemudian saya dengan negara-negara yang menyokong politik kesehatan saya itu hampir 80% dari WHA itu mendukung Indonesia jadi Indonesia membuat resolusi dan WHAO terpaksa menyetujui karena saya didukung oleh sekian banyak negara-negara jadi itu langkah-langkah politik namanya melihat pengalaman ibu kepemimpinan dan pengalaman ibu ya dari hasil kajian pustaka kami researching kami kalau ada satu paper bu di selandia baru yang berbicara tentang penanganan apa plus spanyol bu plus spanyol judulnya itu lack of leadership lack of leadership jadi artinya kunci dari penanganan pandemik itu is totally about leadership bu kepemimpinan betul gak bu tapi yang pimpin harus menguasai substansi tanpa menguasai substansi nothing gak bisa gak bisa pasti meraba-raba katanya itu katanya ini gak bisa karena itu perang karena itu perang jangan dibayangkan ini penyakit menular gak punya tuan nah jadi kepemimpinan memahami situasi politik kesehatan dalam konteks perangnya ini terus kalau begitu bu saya ingin menanyakan bu ini kan sudah berjalan bu perang sudah terlanjur sudah di lapangan ya istilahnya perangnya itu sudah di lapangan sudah jalan sudah jalan di lapangan dan terjadi di lapangan kalau sudah seperti ini tadi seperti yang ibu katakan tahu dong source-nya tahu dong dianalisa kembali dengan melihat ke belakang nitrit sebentar terus kita mengambil keputusan ke depan menurut ibu langkah apa saja yang sebaiknya setelah kita mengetahui katakanlah ini rekayasa dan begitu banyak orang sekarang mengatakan karena berubah-ubahnya virus muatan virusnya dan berbagai hal terkait juga dengan vaksinnya terus proses jual-beli vaksin yang di dunia tercatat itu banyak orang mengatakan rekayasa kalau sekarang bulan Juli kalau ibu kita apa yang harus kita lakukan pada bulan satu semester terakhir ini supaya virus itu yang kata banyak orang itu rekayasa sehingga bahasa yang terkenal sekarang adalah plandemic langkah-langkah fokus apa bu fokusnya kemana dan langkahnya apa saja sebaiknya kalau saya kalau saya saya enggak nyuruh orang kalau saya andekan saya satu kalau kita menghadapi bahwa ini bukan alami maka serangan-serangan itu akan datang dan akan takus saat ini kita selalu ditakutkan dengan penularan pada keadaan seperti sekarang ini dimana penularannya kencang matinya juga kencang yang harus kita selamatkan nomor satu adalah kes fatality kurangi angka kematian paribasan ketularan yura popo angka yura mati kalau kita bisa mengurangi dengan cepat angka kematian di rumah satu wah itu itu luar biasa dan virus apapun juga mau ke delta mau ke alpha mau apa ujung-ujungnya infeksinya pada paru pada ini ini itu sama jadi kita fokuskan pada pengobatan bukan pada pencegahan penularan kalau ada pencegahan penularan kayak jaring jaring ikan ya nebulongnya banyak-banyak ikannya musut kabes kalau lembut ikannya gak merusut nah kita gak tahu lembutnya dan geranggangnya seperti apa kan kita gak ngerti nah jadi nomor satu kita harus turunkan di rumah sakit yakinkan pada rakyat bahwa pemerintah bisa menyembuhkan 99% nah itu butuh suatu pimpinan yang mempunyai yang menguasai substansi pengobatan seperti apa ayo kita cari mungkin tim cari jangan-jangan butuh ivermectin yang dimasukkan ivermectin dimana-mana apa namanya riwayatnya bagus banget untuk mengobatin jangan pikirkan dulu side effectnya side effect belakangan tapi kita harus bikin kesfatal itu 0 atau atau 1% boleh lah atau 0,0 sekian persen tapi pemerintah bisa mengatakan pada rayanya bahwa don't worry kalau ada sakit pasti akan saya sembuhkan ya kecuali kalau ada yang tua-tua banget yang sangat komplikatif ya pasti akan masih ada yang meninggal tapi kebanyakan kalau sudah kena hidup sekarang itu rakyat dan masyarakat semua itu ditakutin dengan rasanya kalau sudah masuk rumah sakit mati gitu yang kita harus satu jadi begini untuk mencegah untuk mencegah tetap satu berikan happiness pada rakyat caranya jangan terlalu dikurung jangan terlalu diketatin jadi rakyat happy dengan happy itu maka kita udah menang dulu dari virus kita tidak bisa mengendalikan virusnya kan virusnya datangnya kapasitasnya kita gak tahu betul kita harus memperkuat benteng ada pada imunitas sendiri lah makanya peran pemerintah bagaimana bu pemerintah tolong bahagiakan rakyat jangan rakyat jangan diantem antem dengan segala macam rakyat diberikan kebebasan diberikan happiness selesai harapan dan sebagainya kemudian kemudian selah apa namanya tadi harapan itu kemudian yang beragama mendekatlah pada Tuhan minta tolonglah pada Tuhan buka tempat-tempat ibadah dengan tetap prokesnya ketat prokes tetap ketat ya prokes tetap ketat kemudian berikan suplemen 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 vitamin C vitamin D kalau perlu pemerintah bagi karena vitamin D sudah terbukti akan melindungi akan melindungi nah berikan vitamin D tinggal pada masyarakat terutama yang yang apa sudah ketahuan korban-korbannya itu yang punya komorbid yang punya komorbid didaftar kemudian diberikan apa namanya konsultasi khusus yang gratis dan kemudian diberikan vitamin-vitamin yang diperlukan jangan pelik rakyat nah rakyat jadi happy itu untuk pentegahannya dan kemudian jadi satu happiness dengan imun dengan iman happiness luar biasa ya Prof ya berarti riset fokusnya bu fokus risetnya ya fokus risetnya pada obat ya bu seharusnya fokus risetnya pada obat ya bu pada obat iya fokusnya pada pengubatan nah itu pengubatan kalau kita tidak bisa mengetahui tidak bisa mengurangi virus itu mau datang atau mau apa kita harus kuat iya kan kalau virus datang kita lemah kita mati kalau virus datang kita mati kalau virusnya balik balik kucing nah makanya itu kita semua dua itu kalau kita tidak bisa mengendalikan virus itu datang kita harus kuat kuat individu setiap rakyat ini pemerintah mikirin agar imunitas individu menjadi tinggi itu luar biasa Prof ya jadi ini kalau Bu Siti Fadila lebih apa jadi menekankan pada pengubatan bukan pencegahan kan gitu pencegahan tetap jalan tapi pengubatan itu lebih diutamakan gitu ya dengerin yang dengerin dulu ini pencegahan terus kemudian nanti dulu nanti dulu kemudian apa namanya suplemen-suplemen ini tetap pencegahan lalu kemudian orang yang memutak komorbit harus dibantu untuk mengendalikan komorbitnya oke ini semua disumbang oleh pemerintah kedua fokusnya adalah pada terapi bagaimana kita menurunkan is fatality rate yang di rumah sakit layak isoman bagaimana pemerintah harus membentuk pos pos posku pemantauan isoman tim pemantauan isoman TPI kalau sakitnya di rumah harus dipantau oleh pemerintah dengan pantauan yang sudah ditentukan yang kita bikinkan kemudian di rumah sakit coba saja obat apa saja yang kira-kira di luar negeri sana berhasil kita coba untuk masyarakat kita dicoba sambil diberi sambil dicatut contohnya Ivermectin Ivermectin jangan disusah-susahin kasih saja terus satu lagi vaksinnya Pak Terawan itu sebetulnya immunoterapi itu bukan vaksin jadi menurut saya Pak Terawan dikembangkan vaksin Nusantara itu dikembangkan karena itu immunoterapi yang sangat luas dan tidak invasif tidak kita tidak dimasukin binatang apapun tidak dimasukin badan apapun terutama identifik sel kita sendiri dimana dimana identifik sel itu diberikan sangu untuk bisa melawan berbagai macam virus segitu jadi itu juga pantas untuk dimajukan jadi ya sementara vaksin ya karena pemerintah sudah membuat kebijakan seperti itu ya silahkan saja tapi harus jangan dilepas begitu saja kita harus teliti betul betul gak vaksin ini memberikan imunitas kepada rakyat kita kalau tidak bisa meneliti semuanya terutama sebagian sebagian random nah kalau memang ternyata terlalu rendah dan malah ada side efeknya nyatanya sudah divaksin bisa juga ada yang mati nah masih dicari sebabnya kalau memang bagus ya teruskan kalau memang tidak bagus tidak perlu malu untuk merubah kebijakan nah itu ya itu intinya itu kalau saya iya ibu nampak sekali kalau sebagai kami punya latar belakang akademis caranya ibu melakukan apa langkah-langkah itu based on the research ibu ya metodologi research trial ada berikutnya kejujuran di dalam protokol terstruktur ya kak saya mati wah ya ya itu memang sangu saya cuman itu sangu dalam berpikir dan di menteri itu enggak ada literaturnya pak betul ya penelitian saya kurang tahu apa-apa selalu harus ada literaturnya jadi saya harus membuat literatur secara literatur kejujuran kalau peneliti sudah lepas dari kejujuran ancur tapi setidaknya Prof kita mendapatkan pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah ini ya Prof ini sebagai generasi peneliti yang lebih muda ternyata cara berpikir peneliti itu bisa membuat kami bisa mengantarkan menjadi menteri yang baik dan tangguh dalam menghadapi tantangan itu kejujuran cinta tanah air terus kemudian sebagai hamba Allah itu semua mengerucut menjadi suatu tekat yang tidak takut apapun juga dari dulu saya enggak ngira kalau nanti akan apa namanya diapain gitu paling-paling jadi saya enggak takut kalau mati ya mati sahit betul ya positif ternyata kalau enggak kebayang bahwa ternyata bisa di penjara nah itu itu suatu hal yang suatu hal yang pahit tapi karena setiap langkah itu saya sadari sebagai sebagai kehormatan diri saya ya ya ini harga harganya sikap saya harganya sikap saya harus saya harus dibersalahkan dan saya harus ya tersalah karena memang untuk melawan suatu paradigma itu tidak gampang apalagi itu paradigma dunia yang saya lawan itu paradigma dunia saya tidak pernah melawan pemerintah karena saya sangat mencintai bangsa dan negara ini yang saya lawan itu adalah paradigma luar yang merugikan negara saya wah ini luar biasa nah tapi kadang-kadang kadang-kadang para elit itu ada yang lebih lebih ke arah pakai basunya paradigma luar gitu nah jadi itu sepertinya paradigma pedagang berarti ya prof semuanya nah anda beruntung loh saya ceritakan nanti sama orang Jogja ya saya ceritakan iya ini makasih sekali Bu Siti Fadila terakhir Bu Siti Fadila ini kalau saya lihat di Indonesia itu kalau dikaitkan dengan herbal ini agak sedikit menyimpang ya ini dari catatan netizen kalau menurut Bu Siti Fadila kira-kira potensi herbal di Indonesia untuk tadi fokus pengobatan pada COVID-19 bagaimana Bu Siti Fadila wah mudah-mudahan itu itu suatu harapan yang sangat gemilang yang bisa kita harapkan kita ini kalau sama herbalnya Cina sudah langsung ditelen aja mau herbalnya India langsung aja ditelen kalau herbalnya sendiri ntar dulu karena kita kenal kencur kenal ini kenal ini di dapur gitu kali ya padahal kekayaan kita itu mereka pada ngilih berkekayaan Herbal masuk dalam pengobatan alternatif itu ketika saya menjadi menteri kesehatan jangan salah dulu gak boleh masuk ke pengobatan alternatif begitu saya jadi menteri gak bisa orang ini apa namanya turunan turunan dari nenek moyang kok mau dibuang begitu saja nyatanya nenek moyang kita hidup kakek-kakek kita gak kenal obat yang kita makan pada hidup gak perlu pakai obat kimia juga hidup pasti kenal gunanya itu maka jangan menyepelekan Herbal saya pernah meneliti Herbal karena saya ingat ibu saya itu hipertensi saya suka disuruh gulek apa itu dulu kan ada kayak di gulung gitu seledri 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 terus ditak peres pakai kain diminum ibu saya diminum gitu ya nah setelah itu saya tahun berapa itu sebelum jadi menteri saya sebelum jadi menteri saya meneliti seredri dengan pemis kucing dan betul-betul terbukti bisa merungkan terhadap itu namanya Censigat sudah menjadi fitofarmaka saya memang peneliti yang pengen tahu sesuatu pengen menegakkan kebenaran dan ternyata di dalam zaman seperti sekarang ini benar hurung-haruan pener benar menarik suka benar itu bisa kita kuantitaskan dengan cara-cara statistik ini kalau pener makanya kalau orang Jawa selalu bule benar 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 terima terima kasih sekali bu tampaknya waktu yang mengantarkan kita tetapi ada satu hal yang masih langsung masuk ke kami langsung nanya langsung bu bawang putih sama daun jati Belanda bisa enggak bu ada ada ini ada kalau dilihat bawang putihnya ada kandungannya ini apa ya alein atau apa kalau yang jati Belanda juga ada kandungannya itu mereka adalah begini yang dibutuhkan adalah penelitian penelitian yang betul-betul diukur apa yang kira-kira kalau jati Belanda ini apa yang Anda harapkan untuk COVID itu itu harus diukur kalau secara saintifik tapi kalau secara empiris mbak-mbak kita dulu makan itu itu sehat jadi kuat misalkan itu dan itu ada hikayatnya misalkan itu juga bisa kita menurut saja sebelum penelitian yang valid itu dilakukan ibu jadi saya ingin bertanya ada satu pertanyaan kalau ibu diberi umur 10 tahun lagi bisa dapat Nobel enggak bu aduh ya enggak tahu itu kan juga politik disana enggak tidak ada yang apa yor saya yang penting berguna untuk masyarakat banyak yang penting menurut bangsa saya kenapa saya bikin youtube karena saya ingin berbicara seperti ini jadi ada gambaran yang berbeda dari kakisuan yang Anda ada di hari-hari ada pandangan pandangan yang berbeda baik nampaknya sangat luar biasa ini Prof Indra hari ini kita ditemani Bu Siti Fadillah dan terima kasih sekali Bu Siti yang telah memberikan banyak informasi semoga ini bisa memberikan manfaat kepada tentu masyarakat Indonesia kita akhiri bilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai Indonesia matanun bu Siti bu bu terima kasih Terima kasih.